Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Nice to see you again Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu lagi Pada kesempatan yang istimewa ini Kita akan membahas mengenai Present Perfect 10 dan Present Perfect Continuous 10 Oke? Yuk, disimak ya Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi apa itu Present Perfect 10 dan Present Perfect Continuous 10 Oke? Oke Baik, definisi Present Perfect 10 adalah Bentuk kalimat untuk menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan pada suatu waktu tertentu Bisa kita katakan bahwa pekerjaan yang telah selesai dilakukan Sementara, Present Perfect Continuous 10 adalah bentuk kalimat Yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan pada suatu waktu yang tertentu Di masa lampau dan belum selesai sampai sekarang Setelah itu timbul pertanyaan Bagaimana cara membentuk atau membuat kalimat dalam bentuk Present Perfect Tense dan Present Perfect Continuous Tense? Oke, kita lihat Sebelum membentuk kalimat dalam bentuk Present Perfect Tense dan Present Perfect Continuous Tense Kita harus ingat akan satu hal Bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris Termasuk kalimat Present Perfect Tense dan Present Perfect Continuous Tense Terdiri dari tiga bagian Yaitu Kalimat positif Kalimat negatif Dan kalimat introgatif Untuk membuat kalimat Present Perfect Tense dan Present Perfect Continuous Tense Tentu kita harus mengetahui pola kalimatnya Pola kalimat positif pada Present Perfect Tense adalah Subject Plus have atau has Plus verb three atau kata kerja bentuk ketiga Plus object Plus ad verb of time, ad verb of place, ad verb of manner Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara Contoh I have studied English for nine years I sebagai subject Have itu Have Karena dia I maka menggunakan have Kemudian studied Kata kerja bentuk ketiga English sebagai object For nine years nya sebagai keterangan Ad verb Contoh lain She has played badminton since 1999 Kemudian pola kalimat positif Pada kalimat Present Perfect Continuous Tense Yaitu Subject Plus have or has Plus been Plus verb ink Atau kata kerja yang berakhiran ink Plus object Plus ad verb Contoh I have been doing this job for a long time Contoh berikutnya We have been painting our house since 7am this morning Contoh lain untuk kalimat positif Present Perfect Tense Misal Robert has got covid 19 since Monday Contoh yang kedua Pandi and Setiawan have sold many cakes for three years Contoh yang lain Untuk Present Perfect Continuous Tense Misalnya He has been driving the truck since January 2019 Joko and we have been joining the army for two years Sementara itu Pola kalimat negatif pada Present Perfect Tense Yaitu Subject Plus have atau has Plus kata not Plus verb tree atau kata kerja bentuk ketiga Plus object Plus ad verb Contoh I have not studied English for nine years Contoh yang kedua She has not played badminton since 1999 Untuk pola kalimat negatif Pada Present Perfect Continuous Yaitu Subject Plus have atau has Plus not Plus bin Plus verb ink atau kata kerja bentuk ink Plus object Plus ad verb Contoh I have not been doing this job for a long time Contoh yang kedua We have not been painting our house since 7am this morning Contoh lain untuk kalimat negatif Present Perfect Tense Contoh yang pertama Robert has not got COVID-19 since Monday Contoh yang kedua Pandi and Setiawan have not sold many cakes for three years Contoh yang lain untuk kalimat negatif Present Perfect Continuous Tense Contoh yang pertama He has not been driving the truck since January 2019 Contoh yang kedua Joko and Dewey have not been joining the army for three years Kemudian pola kalimat interrogatif Kalimat pertanyaan untuk Present Perfect Yaitu Have atau has Plus subject Plus verb tree Atau kata kerja bentuk ketiga Plus object Plus ad verb Plus question mark Tanda tanya ya Contoh Contoh pertama Have you studied English for nine years? Contoh yang kedua Has he played badminton since 1999? Pola kalimat interrogatif Untuk kalimat Present Perfect Continuous Tense Yaitu Have atau has Plus subject Plus kata been Plus verb ing Plus object Plus ad verb Plus question mark Tanda tanya Contoh yang pertama Have you been doing this job for a long time? Contoh yang kedua Has he been painting our house since 7am this morning? Contoh yang lain dari kalimat pertanyaan dalam bentuk present perfect tense Contoh yang pertama Has Robert got covid-19 since Monday? Contoh yang kedua Have pandi and setiawan sold many cakes for three years? Contoh yang lain dari kalimat introgatif Untuk kalimat present perfect continuous tense Contoh yang pertama Has he been driving the truck since January 2019? Contoh yang kedua Have Joko and we been joining the army for two years? Untuk diingat Yang pertama Pronouns he, she, it Diikuti oleh has Contoh He has He has It has Juga kata benda tunggal Yaitu berjumlah satu Contoh Jono Ahmad Ryan Bert House Book Dan lain-lain Diikuti oleh has Contoh Jono has Ahmad has Ryan has Kemudian yang kedua Pronouns I, you, they, we Diikuti oleh have Jadi I have You have They have We have Juga kata benda jama Kata benda jama itu kata benda yang berjumlah dua atau lebih Contoh Jono and Ahmad Atau Ryan and Michelle Atau the birds Atau the houses Three houses Four houses Many books Etc Dan lain-lain Diikuti oleh have Contoh Jono and Ahmad have Ryan and Michelle have Kemudian yang ketiga Keterangan waktu yang biasa digunakan oleh present perfect tense dan present perfect continuous tense adalah since dan for For itu menunjukkan durasi waktu Contoh For one week For a week For two days For three days For a month For two months For three months For a year For two years For many years Dan lain-lain Sedangkan since Itu menunjukkan kapan waktu dimulai Contoh Since 1980 Since February 2020 Since last week Since last two weeks Since last year Since last two years Since last three years Dan lain-lain Kemudian kalau ada pertanyaan Apakah perbedaan antara present perfect tense dan present perfect continuous tense Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut Kita dapat menyimpulkan perbedaan antara present perfect tense dan present perfect continuous tense adalah Present perfect tense menyatakan pekerjaan yang telah selesai dilakukan Contoh I have studied English for nine years Berarti saya telah belajar bahasa Inggris selama 9 tahun Dan sekarang saya sudah berhenti belajar bahasa Inggris Saya tidak belajar bahasa Inggris lagi Tetapi kalau present perfect continuous tense itu menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan Dan masih akan dilakukan karena belum selesai Contoh I have been studying English for nine years Saya telah belajar bahasa Inggris selama 9 tahun Dan sampai sekarang saya masih tetap belajar bahasa Inggris Itu perbedaannya ya Oke demikianlah yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua Saya ucapkan terima kasih Sampai berjumpa lagi See you next time Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya